Intro Hai semua, jumpa lagi Wulan Kitchen dengan aneka resipi simple namun dijamin lesat Kali ini Wulan Kitchen akan membagikan resipi cake pisang yang sangat mudah dan simple bahannya Tetapi dijamin enak dan tidak bantat serta moist Apa saja bahannya, simak videonya sampai habis dan jangan di skip ya Siapkan bahan utamanya yaitu 3 buah pisang dengan berat sekitar 450 gram Bisa pisang apa saja, ambon bisa, pisang raja bisa Tetapi usahakan pisang yang lembek teksturnya, tidak keras kayak pisang kepok ya Kemudian 115 gram mentega atau butter, bisa diganti dengan margarin Tetapi untuk aroma dan cita rasa yang legit sebaiknya gunakan butter Kemudian 3 butir telur ukuran sedang 190 gram tepung terigu 200 gram gula pasir 60 ml susu atau bisa diganti dengan santan cair 1 sendok teh baking powder Dan yang terakhir, setengah sendok teh vanili cair Pertama kita akan mengocok mentega dan juga gula pasir Sampai lembut dan berubah warna sedikit pucat Kemudian baru kita masukkan telurnya itu satu persatu Sambil terus dikocok dengan speed tinggi Setelah bahan tercampur dan tekstur adonan lebih lembut serta berwarna lebih pucat Matikan mixer dan sisihkan terlebih dahulu Kemudian kupas pisang dan simpan di dalam sebuah wadah Kita akan menghaluskan pisang terlebih dahulu menggunakan whisk Tetapi bisa juga pergunakan sendok atau spatula Di sini saya tidak akan menghaluskan terlalu lembek Karena saya suka pisang yang tidak terlalu lembut Dan pada saat kek dikunyah itu ada rasa buah pisang Dan di dalam potongan keknya itu ada kelihatan serat-serat pisangnya Cantik deh Kemudian masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi Kedalam adonan yang kita kocok Tambahkan vanilla cair Atau bisa di skip kalau tidak suka aroma vanili Tetapi harum deh kek pisang kita Kalau ditambahkan dengan sedikit vanilla essence ini Kocok lagi dengan speed rendah sampai adonan bercampur rata Kemudian jangan lupa masukkan baking powder Serta susu cair Kemudian masukkan tepung terigu dan aduk menggunakan whisk Atau spatula searah jarum jam Ini adalah teknik pengadukan yang benar ya Karena kalau kita mengaduk berputar-putar Dikuatiri adonan akan bantat dan tidak mengembang dengan sempurna Aduk sehingga adonan merata dan tidak ada gumpalan-gumpalan tepung terigu lagi Kalau tepung terigu agak bergerindil Sebaiknya diayak terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam adonan Loyang yang saya pergunakan adalah loyang tulban dengan diameter 22 cm Yang sudah dioles dengan margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu Agar memudahkan saat kita mengeluarkan kek dari loyang nanti Walau sebenarnya loyang jenis ini sudah bergaransi tidak lengket lagi Tetapi demi hasil kek yang sempurna saya selalu melakukan hal ini Tuang adonan ke dalam loyang tulban sedikit demi sedikit Agar tidak tumpah dan lengket kemana-mana Kemudian ratakan permukaan kek dengan spatula Agar kek yang dihasilkan dapat merata dan tidak bergelembung di tepi yang satu saja Adonan kek memang tidak akan penuh sampai ke paras loyang Karena nanti pasti kek ini akan mengembang saat di oven Jadi sisakan ruang sepertiga dari volume loyang ya Hentakan loyang seperti ini Ini bertujuan agar udara yang terperangkap di dalam kek dapat keluar Oven sudah saya panaskan sekitar 10 menit tadi Kita akan panggang kek pisang dengan suhu 150 derajat celcius Selama kurang lebih 40 menit Tapi sesuaikan dengan oven masing-masing ya Karena tiap jenis oven pasti sedikit berbeda Kalian bisa cek dengan menusuk kek untuk memastikan kek sudah matang atau belum nanti Kalau adonan kek tidak lengket di penusuk Dapat dipastikan kek sudah benar-benar matang Nah setelah 40 menit pengovenan Akhirnya kek pisang kita sudah matang dan dinginkan terlebih dahulu dengan suhu ruang Sebelum kita keluarkan dari loyang dan kita potong-potong Jangan tergesa-gesa mengeluarkan dari loyang Karena kek masih lengket dengan pinggirnya loyang Dan kalau kita paksakan mengeluarkannya Dapat dipastikan kek akan rusak di tepinya Sayang kan? Keluarkan kek pisang dengan cara membalik seperti ini ya Dan taraaa Kek pisang kita mekar sempurna dan cantik hasilnya Tidak rusak sedikit pun kan Potong segera setelah dingin dan sajikan sebagai teman minum teh petang Atau cocok juga untuk acara arisan di rumah Sebagai hantaran pun cantik Hasil keknya pun lembut loh Tidak keras dan tekstur pisangnya atau serat-serat pisangnya masih kelihatan kan Sempurna Kira-kira sepotong cukup kah? Atau mungkin dihabiskan sendiri tanpa sisa? Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis Selamat mencoba di rumah Dan sampai jumpa di video Wulan Kitchen selanjutnya Bye-bye